Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam Natani Ternak peta semangat dan selalu optimis salam sejahtera untuk kita semuanya kembali lagi ke jalan Natani Ternak jalan dunia pertanian dan peternakan yang khusus membahas tentang perkelincian nih kali ini Alhamdulillah kita kedatangan teman peternak nih dari Purworejo nah ini untuk kelinci-kelinci ini tadi sudah di masukin ya nih sore sorean untuk pelikon-pelikon enggak enggak masalah ya yang penting bobot sudah masuklah udah bisa kita eksekusi ini merah-merah ini malah jenis-jenis yang tahan sebenarnya ini tidak ada kudik ya makanya pun tidak harus pelet lebih mudah lah kalau untuk jenis-jenis seperti ini lebih enak untuk warna banyak ya ada yang hitam ada yang putih ini juga ada yang broken seperti ini silver juga ada kayak flammish jenis warna silver atau flame tapi ini lebih blikonnya lebih pendek lebih daging ya beda dengan flammish jenis itu karena masuknya ras besar ya ras besar itu terlalu besar di tubuhnya untuk dagingnya kadang kurang masuk ya terlalu gede di tulang udah bisa lah sekusinya total ada 12 ekor ya masukin lagi ada 12 ekoran Alhamdulillah ya takut lari masuk-masukin aja jadi teman-teman ternak itu yang penting yang mudah aja untuk jenis-jenisnya yang kira-kira mudah dipelihara itu dikembangkan ya jangan yang susah-susah dulu kalau yang susah-susah tan gak jadi malah jadi bumerang dan kurang semangat lagi ya yang mudah-mudah aja dululah yang penting bisa sambil memahami cara perawatan pemberian pakan sampai beranak seperti apa pemeliharaannya nah baru kalau udah bisa udah mulai ada hasil anakannya bisa sampai besar baru bisalah ganti ke jenis-jenis lain itu enggak masalah tapi yang penting pemahaman dulu tentang ternak kelinci karena memang kelinci dibilang mudah ya nggak mudah dibilang susah ya ternyata juga mudah nah itu yang mudah yang biasa yang sudah berpengalaman tentunya karena memang namanya hewan ternak ini ada problem-problem ya masalah dari segi penyakit dari segi produktivitas itu ada-ada aja maka dari itu untuk teman-teman yang baru mau mulai kalau masih belum yakin atau takut gagal yang penting belajar dulu ya dari jenis-jenis seperti ini ini lebih mudah dari cara perawatan dari pakan ini lebih enak ya tidak susah seperti jenis berdaging kadang kalau pakannya kurang cocok kurang enak itu pertumbuhannya juga kurang bagus masuklah tidaklah untuk jenis-jenis ini helak helak atau jenis-jenis penyusilan nah ini rawatannya memang lebih sedikit di atas jenis-jenis pelikon ya lebih sedikit jadi memang lebih cermat ya untuk jenis ini karena memang ketahanannya yang berbeda kalau untuk jenis rek seperti ini sih lumayan gampang untuk jenis rek ini masuknya ke hias warna-warnanya banyak ya kalau untuk jenis rek tapi memang untuk pertumbuhan bagi saya ini masih kurang sih kalau untuk rek memang karakteristiknya seperti itu pertumbuhannya rada kurang cepat ini berikan juga sama kita juga ada pembesarannya disini jadi kalau kecil-kecil seperti ini tetap kita terima yang penting ada kandang kosong nah disini bisa dipelihara setengah bulan sampai sebulan lah itu biasanya sudah masuk bobot botong jantan-jantan ini sekitar satu sampai 1,3 ya di pemeliharaan sebulan palingkah udah dua kiluan sih lebih kalau dari sekarang ini bobotnya 13 sama juga ini pembesaran-pembesaran di jantan-jantan jantan ini serik nih karena black solid hmm malah kencing tuh set oke ya teman-teman semuanya kali ini nih panen dari Purwarto semoga teman-teman yang lain juga meningkatkan produktifitasnya ya agar lebih banyak lagi yang bisa dipanen terima kasih yang terus menyimak calon ini terima kasih juga yang terlalu support ya semoga konten-konten yang saya bagikan bermanfaat dan memberi semangat teman-teman dalam usaha diperkerinjian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati